Intro Dan inilah kisah perjuangan penyanyi Cakrakan ketika off-air di daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Tak hanya menempuh perjalanan udara kurang lebih 3 jam dari Jakarta ke Kendari, Cakrakan pun masih harus melintasi jalanan berdebu dan tak semua beraspal selama 10 jam demi tiba di Morowali. Perjalanan dengan medan yang berat dan menantang ini tentunya menjadi pengalaman unik dalam perjalanan karirnya sebagai penyanyi asuhan My Music. Maka inilah kisah perjuangan Cakrakan demi menghibur masyarakat Morowali yang telah menanti kehadirannya. Sepalunya sampai di Kendari dan 3 jam kerasa banget, kayak tidur gak sakit. Tapi kita paling kerasa sekarang, 7 jam. Sekarang kita mau lanjutkan perjalanan. Berat jalanan baik, berat. Katanya 7 jam kalau lancar. Kalau lancar 7 jam katanya. Dan perjuangan berat Cakrakan terbayar tuntas dengan teriak histeris dari lautan masyarakat Morowali ketika mengiringi langkah sang superstar menuju panggung. Disambut eforia luar biasa, Cakrakan pun mengebrak panggung dengan penampilan yang memukau. Dan satu persatu lagu khususnya lagu kekasih bayangan sebagai menambah heboh gelaran Off Air. Sampai jumpa di sini. 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 Meski Cakrakan mendapat sambutan luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat Morowali, toh perjuangan pulang Cakrakan belum berakhir. Perjalanan pulang Cakra kembali dipenuhi tantangan. Tak mau jalur darat 10 jam, akhirnya Cakra memilih menggunakan speedboat menuju kendari. Tapi benarkah di tengah perjalanan, speedboat yang Cakrakan tumpangi tiba-tiba mogok di tengah laut lepas? Seperti apa paniknya Cakra yang terombak ambing berjam-jam menunggu mesin speedboat kembali hidup? Pernyata, ininya, apa, bootnya ada masalah, jadi kita harus lepih dulu. Oke, sekarang saya ada di airport dan ternyata delay kata cuaca dan delaynya ber3 jam. Jadi memang hari ini itu memang sangat menguras tenaga sekali. Jadi bisa dibilang, perjalanan ini terasa sangat melelahkan. Untuk pertama kalinya, satu film dibelah menjadi dua bagian, part cewek dan part cowok. Kedua part ini akan rilis secara berdekatan. Mau tahu cara menaklukkan cowok? Saksikan film Mars Meet Venus, part cewek yang akan tayang lebih dulu di bioskop mulai tanggal 20 Juli 2017. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Kita tersingkan pertandingan yang menentukan pemain-pemain ganda muda keadaan di Malaysia. Upa Eksa! Pembelasnya di teko terlembang dan terjadi. Tampaknya hampir saja terjadi. Bagaimana menanggap ini? Tersing bisa terjadi. Golok, 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 golok. Indonesia sekali di Irfan Arbang. Golok! Sampai jumpa di video selanjutnya.